Hai saya Ana, kali ini saya akan memberikan tips cara membuat gula karamel Caranya, persiapkan gula pasir putih secukupnya Panaskan gula pasir dalam wajan dengan api sedang Hingga gula pasir berwarna kecoklat-coklatan Tapi perlu diperhatikan jangan sampai gosong karena hasil akhir nanti akan menjadi pahit Di sini saya memberikan tips untuk gula karamel yang berwarna coklat Untuk membuat gula karamel yang berwarna putih Kita perhatikan dengan menggunakan api kompor yang sangat kecil Maka hasil karamel akan menjadi putih Di sini saya memakai api sedang Jadi warnanya saya perlukan warna yang coklat karena untuk membuat bolu sakura Bila karamel sudah berbuih berarti kamera karamel sudah bisa digunakan untuk Membestek kue goreng atau popcorn Apabila akan digunakan untuk membuat kue bolu sakura Kita teruskan dengan menuang air panas Sebanyak 450 ml dengan perbandingan gula pasir sebanyak 300 gram Ini adalah karamel yang sudah berbuih Langsung kita tuang dengan air panas Sambil diaduk secara perlahan hingga karamel dan air menyatu Tidak ada endapan Dan siap kita gunakan sebagai bahan campuran membuat bolu sakura Untuk melihat tips dan cara pembuatan bolu sakura bisa saksikan video saya selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menyaksikan video saya